Seorang siswi kelas 2 sekolah dasar di Kabupaten Marujambi terperosok ke dalam lubang opri jembatan sedalam 4 meter. Beruntung dalam peristiwa itu, korban selamat. Namun akibat peristiwa ini, korban mengalami trauma. Seorang siswi SD Negeri 168 Marujambi bernama Keisa Alisa Zahral mengalami trauma usai terperosok ke dalam lubang opri jembatan yang mengalami kerusakan di Jalan Tanjung Nangko, RT 17 Desa Kasang Puda, Kabupaten Marujambi. Siswi kelas 2 itu terjatuh ke dalam lubang sedalam 4 meter saat akan pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Beruntung, siswi berusia 8 tahun tersebut berhasil selamat dari peristiwa itu. Terlihat, lubang opri jembatan berukuran lembar ini menganga dan mengecam keselamatan para pengguna jalan yang melintas. Mirisnya lagi, di lokasi itu tidak terdapat penanda atau pepan peringatan mengenai keberadaan lubang tersebut. Menurut Nur Hayati, salah satu warga sekitar, keberadaan lubang di jembatan beton yang berada dekat dengan SD Negeri 168 Marujambi itu telah menimbulkan banyak korban. Namun hingga kini belum ada perbaikan dari pemerintah. Kerusakan jembatan yang menjadi asas utama masyarakat ini telah terjadi sejak satu tahun terakhir. Warga berharap pemerintah tanggap dengan keberadaan lubang yang membahayakan ini sekaligus menawakan perbaikan agar tidak ada lagi korban yang lain. Dari Marujambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.